Assalamualaikum Salam semangat Untuk anak-anak hebat Hai Ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita Belajar sejarah Jadi asyik Kita akan membahas Mengenai politik etis Kira-kira Apa ya politik etis itu Untuk lebih tahu lagi Yuk simak terus video ini Tetap terus di kelasnya Bu Ita Belajar sejarah jari asyik Apa itu politik etis Politik etis Politik etis atau Etis Cipolitik Atau politik bala studi Adalah pemikiran progresif Bahwa pemerintah Belanda Memiliki kewajiban moral Mensejahterakan penduduk India Belanda Sebab telah memberikan kemakmuran Bagi masyarakat dan Kerajaan Belanda Apa yang menjadikan politik etis Sebagai kebijakan Untuk diterapkan di wilayah India Belanda Kebijakan politik etis Lahir setelah sistem tanam Paksa di India Belanda Dikritik oleh Dikritik oleh Dikritik oleh Dikritik oleh Tulisan-tulisan Salah satunya Salah satunya pada tulisan Yang berjudul Dikritik otak Dikritik oleh Mitra Wilhelmina menunjukkan kebijakan baik bagi daerah jajahan Yang hati dikenal dengan politik etis dan rangkum dalam program Trias van de Venter Toko-toko pencetus politik etis antara lain Edward de Wasbecker Yaitu seorang yang dikenal dengan nama pena Multaturi Adalah penulis Belanda terkenal yang menuliskan buku Maksa Pelat Diterbitkan tahun 1860 Novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan guru para penjaja terhadap orang-orang pribunyi di Hindia, Belanda Ketika menerbitkan novel Maksa Pelat ini, ia menggunakan nama samaran Multaturi Nama ini berasal dari bahasa arti yang berarti aku sudah menderita cukup banyak Atau juga bisa diartikan sebagai aku sudah banyak menderita Dalam buku ini, ternyata di seluruh Eropa sudah terjual menjadi best seller Maka terbukalah semua kenyataan kelam di wilayah India, Belanda Toko selanjutnya adalah Peter Bruce Hoff Peter Bruce Hoff adalah seorang wartawan dan sastrawan yang dikenal sebagai salah satu tokoh politik etis Di tahun 1887, Bruce Hoff mengadakan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa Lalu menuliskan laporan tentang keadaan yang sangat menyedihkan di wilayah India, Belanda Akibat kebijakan pandang paksa pemerintah kolonial Toko selanjutnya dalam politik etis yaitu bernama Konrad Theodor Van de Venter Van de Venter dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh politik etis Di tahun 1899, Van de Venter menulis dalam majalah The Kids atau panduan berjudul En Erosur Atau Putang Kehormatan Kudukan tersebut berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda Bagaimana mereka menjadi negara yang mengumur dan aman adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di India, Belanda atau Indonesia sekarang Sementara, India, Belanda saat itu masih miskin dan terbelakang Jadi menurutnya sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikenalikan kepada masyarakat pribunyuk Tokoh politik etis selanjutnya bernama Jaspreis Hendricks A.B. Danon J.H.A.B. Danon adalah memberitubu diriakan, agama dan kerajinan India, Belanda Dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1905 Ia datang ke Hindia, Belanda pada tahun 1900 Ia ditutugaskan oleh Belanda untuk melaksanakan politik etis Di bawah A.B. Danon sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah Baik untuk kaum priayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah J.H.A.B. Danon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada para teman-temannya di Eropa Buku itu nanti diberi judul Dorgwisternis Tohlej Yang artinya, habis gelap terbitlah terang Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911 Lalu, apa tujuan politik etis? Pada tanggal 17 September tahun 1901 Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta Menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda Bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral Dan hutan budi terhadap bangsa pribunyi di Hindia, Belanda Kebijakan baru yang dikeluarkan Ratu Wilhelmina Bagi masyarakat dunia Belanda tersebut Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Pada awal perundusan kebijakan politik etis Terjadi pro dan kontra di kalangan intelektual Politisi dan rohaniawan atau kalangan gereja di Belanda Sebagian ambilkan Parlemen Belanda Menentang tetapi ada juga yang mendukung progras ini Sebab dinilai mengandung tujuan manusiawi Bahkan sebagai kemah kewajiban moral terhadap rakyat Apa saja isi kebijakan politik etis? Kebijakan politik etis serta Program Trias Van Deventer dikerabkan di Indonesia Pada masa Gubernur Jenderal Alexander W.F. Edinburgh Yaitu di mulai tahun 1909 sampai dengan tahun 1916 Melikuti satu Kebijakan irigasi Diperlukan untuk memperbaiki cara hidup Dan kehidupan masyarakat dunia dalam bidang pangan Kebijakan politik etis selanjutnya adalah emigrasi Emigrasi dilakukan demi mengirimkan tenaga kerja moa Untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera Dan bertujuan untuk pemeratakan penduduk di wilayah Pulau Jawa Agar tersalurkan pemirai wilayah yang memiliki penduduk yang berjumlah sedikit Selanjutnya adalah kebijakan yaitu edukasi Edukasi dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan untuk negara Edukasi menjadi program paling berpengalui bagi masyarakat di wilayah Hindia Belanda Penerapan program edukasi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda Dengan mengerapkan pendudukan gaya barat Pendudukan gaya barat disebut diterapkan di bapak sekolah Dan didirukan pemerintah Hindia Belanda Antara lain Holland Inslage School atau HIS HIS merupakan sekolah yang memiliki jenjang sama dengan sekolah dasar Pertama kali didirikan tahun 1914 Sekolah ini memiliki masa studi 7 tahun Sekolah ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia dan keturunan bantauan Serta keturunan tokoh-tokoh terkemuka Pengantar bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda Nama-nama sekolah selanjutnya adalah Neer Uger Breit Lager Underwage Atau disingkat dengan Mulo Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama Bahasa Belanda merupakan pengantar yang digunakan dalam sekolah Mulo Jenjang studi sekolah di Mulo terbagi menjadi dua bagian Tiga tahun untuk penulisan ELS dan empat tahun Selain penulisan ELS karena ada masa persiapan satu tahun Sekolah selanjutnya adalah Elgemone Wiedelbare School Atau ANS Merupakan sekolah pendidikan menengah umum pada masa Hindia Belanda Tingkatannya di atas Mulo Dengan masa studi 3 tahun Bahasa pengantar yang digunakan menggunakan bahasa Bianda Nama sekolah selanjutnya adalah School of Outlating von Inlanche Artsen Atau lebih dikenal dengan Stofia Stofia merupakan sekolah pendidikan dokter pada masa Hindia Belanda Yang diperuntukkan untuk membentuk dokter dari kalangan terbunyat Sekolah ini merupakan lanjutan dari Mulo Dalam masa studi sekitar 10 tahun Akhirnya sekolah ini mengalami perkembangan Hingga saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Sekolah selanjutnya adalah Oplebi School for Inlanche of Stenaren Atau OSPIA Yaitu sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai dunia buka Pada zaman Hindia Belanda Setelah lulus, mereka dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial Sebagai panggung perajar Sekolah ini dimasukkan ke dalam sekolah ketampilan tingkat menengah Dan mempelajari soal-soal administrasi pemerintahan Masa belajarnya 5 tahun Tetapi tahun 1908 Masa belajar ditambah menjadi 7 tahun Pada umumnya, murid yang diperlukan di sekolah ini berusia 12 sampai dengan 16 tahun Melalui sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan gaya barat tersebut Lahirlah golongan baru dalam masyarakat pendidikan Belanda Yang nanti disebut sebagai golongan erit baru Golongan erit baru disebut juga sebagai golongan priayu Golongan priayu tersebut banyak yang berpokresi sebagai dokter, guru, juhlaris, dan aparatu pemerintahan Mereka memiliki pikiran yang lucu Serta semakin sadar terhadap pendidasan-pendidasan Dibilangkan oleh pemerintah kolonial Belanda Selain itu, golongan erit baru berhasil mengubah cuara perjuangan masyarakat Dalam melawan pendidasan pemerintah kolonial Dari yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional Inilah titik dimana masa pergerakan nasional dimulai Kemudian, kita akan menerangkan bahwa khas mengenai penyimpangan dalam politik etis Belanda setuju untuk menerapkan politik ini Namun, dalam proses penerapannya, Belanda juga melakukan beberapa penyimpangan Antara lain, sistem irigasi hanya membiarkan lahan-lahan milik pemerintah saja yang di air Sedangkan, lahan penduduk tidak di air Hal ini nantinya akan membuat Belanda lebih mengeras bangsa Indonesia untuk membuatnya dalam cucuk tenang Penyimpangan selanjutnya adalah Dalam emigrasi Pada masa perpindahan penduduk ini, yang hanya dilakukan adalah Memindahkan penduduk dan mempercepat koyok Belanda di suatu daerah Setelah proyek selesai, maka rakyat akan dikembalikan ke daerah asal Penyimpangan selanjutnya, berkaitan sistem edukasi Yaitu, membiarkan kaum bangsawan saja yang terdiri Sedangkan, rakyat biasa dibiarkan tidak berilmu dan tidak bersekolah Bangsawan ini nantinya akan kembali ke peras untuk dapat mengarahkan rakyatnya dengan baik Setelah kita membahas penyimpangan-penyimpangan dalam politik etnis Lalu bagaimana ya? Awal mula masa pergerakan nasional di bulan Kesadaran awal putraan di kalangan bumi putra terjadi di awal abad ke-20 Ada beberapa faktor yang membuat kesadaran itu muncul Antara lain, yang pertama adalah faktor internal pergerakan nasional di Indonesia Yaitu, munculnya tolongan elit baru akibat pengaruh bidang edukasi kepada kebijakan politik etnis Kedua, adalah penderitaan masyarakat imi putra atas penyimpangan pemerintah kolomial Belanda Ketiga, tumbuhnya tenangan akan kejayaan masa malu Indonesia Yang pernah berjaya di masa kerajaan Sini Jaya dan Majapahit Selanjutnya adalah munculnya kesadaran untuk bersatu dari kalangan masyarakat bumi Sedangkan faktor eksternal dalam pergerakan nasional di Indonesia Yang pertama adalah Masuk dan berkembangnya paham-paham di dunia Antara lain, demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan pan-islamisme Faktor eksternal lainnya adalah Pemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905 Kemudian, lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika Seperti Tengok, India, Filipina, Turki, dan Mesir Faktor-faktor tersebut berpengaruh besar Dalam merupakan kerajaan Indonesia untuk menjalankan penyelidikan Jika kita berbandingkan pada masa 10-10-10-10 Jangan setelah sudah menentukan perawanan Namun, perawanan tersebut masih bersifat ke daerah Dan kekuasaan serta bersifat fisik Sedangkan, perawanan pada abad ke-20 Bisa kita amati Seperti Dipimpin dan dikirakan oleh kaum perpelajar Kaum perpelajar mendapat perjuangan maupun berpelajar Melalui penggirian organisasi-organisasi pergerakan Keren ya, dong? Pelajar yang masih berada bisa mengambil kebijakan dan inisiatif yang sangat berani di masa itu Sebelumnya, para pelajar menarang seolah hebatnya Oke, kita lanjut Karakteristik pergerakan nasional abad ke-20 Yaitu Persifat nasional Dan juga ada persifatuan antara daerah Perjuangan yang dilakukan melalui penggirian organisasi Berhasil menentukan masyarakat indah-indah Yang terdiri dari ke-20 Selanjutnya, persifat nasib membuat muncul Masyarakat nasional di masa ini Karakteristik selanjutnya adalah Melakukan perlawanan secara pemikiran Perjuangan melalui pemikiran Muncul karena masyarakat memutuskan sadar Bahwa kekuatan kesejahteraan tidak mampu mengalahkan pemerintah India-Belanda Hasilnya, perjuangan beralih melalui pemikiran Yang muncul dalam berbagai cara Mulai dari kampanye layar pers, rapun akbar, tulisan Hingga mengalah bekerjasama dengan pemerintah kolonial Nah, itulah yang membedakan perjuangan pada masa Sebelum abad ke-20 Dengan perjuangan pada masa abad ke-20 Selanjutnya adalah Perjuangan terorganisir Daripada kadarisasi insas Perjuangan dari organisasi berhasil menciptakan kadarisasi anggota Melalui kadarisasi anggota, fakta kepemimpinan dan kejuangan tidak mampu menghubungkan pada pemimpin yang kesejahteraan Karena akan menunjukkan kemampuan dari kadarisasi yang dilakukan oleh organisasi Karakteristik selanjutnya Dan memiliki kesimpulasi Kesimpulasi perdekaan Terjuangan masyarakat ini Kita di masa ini memiliki kejuangan berhasil Kesimpulasi perdekaan Wah, keren ya Kau berpelajaran itu Bisa menjadi pemimpin dan penderang perlawanan masyarakat terhadap penjajahan Nah, kalau kamu bagaimana nih? Sebagai kaum putra aja Sudah melakukan apa untuk negara kita? Pastinya pengen dong beri pemimpin dan penderang Mengeri penderang dan penderang Terhadap seperang loh Misalnya, kamu bisa menggerakkan penderang-penderang kamu Untuk membuang sampah pada tempatnya Dengan itu Kamu sudah memperjuangkan negara kita Menjadi seorang negara terbesar di kemudian hari Oke Sampai disini dulu Pembelajaran dari kelas yang kita Belajar sejarah jadi asyik Thanks for watching See you to the next video Bye-bye